Masih bersama dengan saya, Surahman. Sekarang saya ingin membahas tentang pedoman komunitas. Sebagai konten kreator di Youtube, kita harus memahami pedoman komunitas ini agar kita dapat mengelola channel dengan aman dan nyaman. Pertama-tama kita bahas dulu tentang apa itu pedoman komunitas. Pedoman komunitas Youtube adalah aturan dalam mengelola konten di Youtube. Jika konten Anda melanggar ketentuan dari pedoman komunitas tersebut, maka channel Anda akan menerima teguran. Teguran ini dinamakan teguran komunitas. Dan ini bisa memiliki dampak buruk bagi channel yang terkena teguran. Ada tiga jenis teguran komunitas. Berikut ini adalah jenis dan dampak dari teguran komunitas tersebut terhadap channel. Teguran pertama. Jika sebuah channel baru pertama kali melakukan pelanggaran komunitas, maka Youtube akan memberikan peringatan. Peringatan ini tidak berdampak apa-apa terhadap channel. Namun jika channel melakukan pelanggaran baru, maka kemudian channel akan terkena teguran pertama. Dampak dari teguran pertama ini, channel yang terkena teguran tersebut tidak akan diizinkan untuk melakukan hal berikut ini selama satu minggu. Mengupload video, melakukan live streaming, atau membuat story. Membuat thumbnail custom, atau melakukan postingan di komunitas. Tidak bisa juga membuat atau menambahkan playlist baru. Intinya selama tujuh hari, pemilik channel tidak bisa mengelola video di Youtube. Hanya bisa menonton saja. Teguran kedua. Setelah lepas masa waktu teguran pertama, selama tujuh hari, maka pemilik channel bebas kembali mengelola video. Namun jangan girang dulu, masih ada masa pemantauan selama 90 hari. Dan jika dalam 90 hari setelah teguran pertama, channel melakukan pelanggaran, maka channel akan terkena teguran kedua. Dan dampaknya lebih gawat lagi dari teguran pertama. Jika channel terkena teguran kedua, maka channel tidak diizinkan untuk memposting konten selama dua minggu. Perlu dikatakan, setiap teguran akan memiliki batas pemantauan selama 90 hari. Anggap saja ini adalah masa bebas bersarat. Jika dalam 90 hari tak patuh, maka semua teguran akan dihapus. Namun jika tidak, maka akan terkena teguran berikutnya. Teguran ketiga. Jika channel kembali melanggar dalam masa bebas bersarat 90 hari tersebut, maka channel akan terkena teguran ketiga. Sebenarnya ini bukanlah teguran, melainkan ponis mati dari YouTube. Karena sudah tidak ada ampun lagi. Bagi channel yang terkena teguran ketiga ini, channel akan dihapus secara permanen oleh YouTube. Dan akun penggunanya di-ban. Untuk tidak bisa membuat channel baru di YouTube. Perihal apa saja yang bisa menyebabkan sebuah channel terkena teguran komunitas, kita akan bahas pada video berikutnya. Buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini, silakan subscribe ke dalam simple channel. Buat yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Peace.